Mobil Daihatsu Grand Max terbakar di pintu keluar tol Cawang, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam 10 Maret. Api mengamuk tak lama setelah Wahyu keluar dari kendaraan yang dikemudikannya. Wahyu mengaku saat itu ia dalam perjalanan pulang dari kantor di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Ia sendirian di dalam mobil itu. Enggak tahu tiba-tiba dari nempang apa aja itu kebakar. Iya. Masih dikasih tahu yang barusan lewat. Yang sama-sama lewat. Tapi apa-apa-apa-apa ya? Serang-serang. Akibat kebakaran terjadi kemacetan panjang. Kendaraan yang melintas tak berani mendekat karena khawatir bersambar api. Petugas patroli jalan raya yang datang segera mengatur arus lalu lintas. Kasus ini ditangani polda Metro Jaya untuk mengetahui penyebab kebakaran. Mohd Ivan, Postkota TV melaporkan.